Pedaganan COVID-19 sejak awal dilakukan secara terpadu, namun kebupaten kota dan provinsi kerap saling tunggu, sementara virus tak bisa menunggu. Sebetulnya, siapa yang paling bertanggung jawab lakukan akan rapi tes dan tes swab? Pemerintah sebagai pemangku kebijakan tak juga memberikan subsidi atau swab tes gratis kepada masyarakat yang membutuhkan di kota Wanderlampung. Pemerintah setempat mengaku untuk swab tes merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Lampung. Selama pandemi ini, Pemprov Lampung lah yang melakukan hal itu. Pemerintah, kabupaten, atau kota hanya diperbolehkan melakukan rapi tes. Ada dasar itu, Pemkot Wanderlampung tak mengalokasikan dana di APBD perubahan maupun anggaran di tahun 2021. Kepala Dinas Kesehatan Edwin Rusli mengatakan, layanan swab tes gratis kepada masyarakat hingga kini belum terpikirkan olehnya. Selain mahal, swab tes merupakan kewenangan pemerintah Lampung dan yang melakukan tes swab hanya orang-orang yang kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Sedangkan untuk rapid tes, Pemkot Wanderlampung telah melakukan tes cepat kepada 15.000 warga kota dan dilakukan secara gratis. Rapid tes juga akan dilakukan kembali kepada panitia yang terlibat di pemilihan wali kota. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mengaku dari 25 miliar anggaran untuk penanganan COVID-19 sudah terpakai sekitar 15 miliar. Itu sama aja. Cuma di Lampung tidak ada yang mandiri. Karena takut, provinsi takut ada kekacauan dalam penayangan-penayangan ini, hasilnya. Jadi swab itu tidak ada yang mandiri. Diadakan oleh pemerintah. Tapi kalau ada hal-hal khusus, diminta tolong atas sama Dinas Kesehatan, kalau masyarakat ingin swab, prosedur mengajukannya ke Dinas bagaimana Pak? Dinas Kesehatan, tapi kalau masyarakat tidak ada gejala atau apa-apa, tidak akan di-sweb. Tidak apa, swab. Karena swab itu tambah sakit. Saya maham. Kalau itu, ya maham. Rapid? Rapid sih sudah ada, sudah ada 14 klinik dan rumah sakit yang kita izinkan. 14 klinik? Ada rumah sakit dan klinik. Rumah sakit dan klinik. Nah, kalau untuk pus kemas kita sendiri gimana Pak? Pus kemas cuma 3. Yang kita tunjuk kemarin Pak ya? Setiap minggu kita cek. Mereka tetap 150. Tetap 150 Pak ya? Iya. Anggaran penanganan COVID-19 Pandai Lampung. Dana yang dianggarkan 25 miliar rupiah. Ada 14 rumah sakit dan klinik melayani rapid test. Awal September, serapan anggaran mencapai 15 miliar rupiah. Pembelian alat kesehatan APD dan alat rapid test, 13 miliar rupiah. Pembelian basker, hand sanitizer, dan disinfektan, 2 miliar rupiah. Sumber Dinas Kesehatan Bandar Lampung. Mahalnya biaya yang diminta oleh rumah sakit swasta untuk harga tes COVID-19 melalui metode Polymyris Chain Reaction atau PCR menjadi polemik di masyarakat di masa pandemi COVID-19 yang kian masif saat ini. Pengamat kebijakan publik, Deddy Hermawan, mengatakan dalam pemerintah harus hadir untuk bisa menyelesaikan polemik harga yang sangat tidak bisa diterima oleh masyarakat akibat dampak COVID-19 yang sangat dirasakan seluruh kalangan. Pemerintah dan harus dibuat payung hukum agar pembiayaan yang dikenakan seragam dan tidak menjadi beban bagi masyarakat yang saat ini terdampak ekonomi di masa pandemi COVID-19 yang menjadi bencana nasional di Indonesia. Perlu diingat bahwa Presiden Jokowi telah mengeluarkan instruksi di masa COVID-19 demi kemanusiaan sehingga harus adanya pembeda agar swasta bisa memahami kondisi saat ini di mana semua terdampak akibat pandemi ini. Harga tes swab COVID-19 yang bahal menjadi salah satu kendala penanganan COVID-19 di Indonesia dan di Lampung. Sejumlah rumah sakit mematok biaya tes PCR hingga jutaan rupiah sehingga menyulitkan warga yang akan melakukan tes swab untuk mendeteksi. Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Bandar Lampung Dr. Aditya M. Biomed mengaku tes swab priakuinya sangat murah dengan menggunakan alat berupa cotton bud dan harus dilakukan dengan petugas yang profesional untuk mengambil sampel atau lendir yang ada di dalam lubang hidung dan rongga tenggorokan. Namun yang membuat biaya bahal adalah mesin PCR yang mencapai miliaran rupiah di Bandar Lampung hanya memiliki empat mesin PCR. Di mana proses pengambilan sampel swab berupa lendir maupun dahak pasien harus kembali lagi di proses. Dari proses pengambilan sampel langsung diletakkan di dalam viral transport medium atau media pembawa virus dan disimpan di dalam lemari pendingin dan dapat bertahan selama 7 hari. Lalu kembali di proses pemeriksaan dengan 3 tahap. Pertama, tahap menggunakan alat ekstrasi merupakan proses mengeluarkan gen dari virus. Kedua, alat preparasi untuk menguatkan dan menambah gen virus setelah tahap pertama dan kedua sudah dilakukan maka proses sampel tersebut dimasukkan ke mesin PCR dan untuk menentukan hasil positif atau tidak dibutuhkan waktu 5-6 jam untuk mengetahui hasilnya. Selain mesin PCR yang membuat mahal biaya tes swab semua alat sisa pakai seperti alat pelindung diri atau APD Rigen dan botol VTM hanya sekali pakai dan langsung dibakar. Agar tidak menimbulkan masalah baru ditambah jasa tim medis yang sangat beresiko besar penularan COVID. Jadi memang pemeriksaan PCR ini memang tidak murah ya. penuh modal, biaya yang tidak sedikit. Jadi misalnya dari swab. Jadi swab itu sebenarnya untuk mengambil sampel yang akan dijadikan bahan pemeriksaan mesin PCR. Jadi itu satu rangkaian. Jadi kita mengambil swab itu tidak sembarang. Kita tidak bisa mengambil pakai hal yang biasa atau cuma pakai apa itu tidak bisa. Jadi sudah ada ketentuannya. Yang pertama kita pakai semacam kayak cotton bud tapi panjang mengambilnya dari lendir yang ada di tenggorokan ataupun yang ada di dalam pidung. Kemudian kita masukkan ke dalam media namanya PTM. Virus Transport Media. Nah terus kita masukkan dalam PTM itu kita bawa ke laboratorium kan. Bawa ke laboratorium. Kalau dia masih di dalam PTM itu bertahan sampai satu minggu. Jadi ada wujud bisa sampai satu minggu kita bisa ngelejakannya itu. Nah setelah itu kita mulai proses pemeriksaan PCR-nya. Proses pemeriksaan PCR itu dimulai dengan ekstraksi. Ekstraksi itu bertujuan untuk mengeluarkan antigen, gen-gen virus yang ada dalam PTM tadi. Nah kemudian kita keluarkan bisa secara manual, bisa secara otomatis. Kalau secara manual, ya tadi jadi resikonya terkontaminasi. Waktunya lebih lama. Kemudian juga sampel yang dipiksa juga tidak terlalu banyak. Kalau otomatis ya kita dengan agak bisa lebih santai. Waktunya sebentar. Sample yang dipiksa banyak. Kemudian setelah itu proses berikutnya itu preparasi. Preparasi itu menyiapkan sampel menggunakan master mit namanya. Dengan menambahkan reagen PCR-nya yang sudah di ekstraksi tadi menggunakan pemipetan. Sebelum sampel itu siap untuk dibaca oleh mesin PCR. Setelah preparasi sudah oke, sudah kita rasa memang deskopinya sudah mencukupi, baru kita taruh itu di dalam mesinnya. Nah itu baru dibaca oleh mesin PCR. Mesin PCR akan membaca itu kurang lebih dalam 2 jam. akan mengeluarkan hasilnya idealnya nanti ketiga gen yang akan diberikan itu akan muncul beserta nilainya. Kadang-kadang juga tidak muncul semua tapi kita bisa menyimpulkan. Nah itulah fungsinya kami. Kita akan menentukan ini positif. Oh ini misalnya masih kurang. Kita harus ulang misalnya. Oh ini negatif. Nah jadi memang tidak gampang. Semua yang tadi itu dibantu sama pemerintah. Makanya sekarang di lab case itu tidak boleh menarik bayaran dari pasien. Karena kan semuanya mesin PCR dimodali, kemudian reagennya juga di pasien bantuan. Nah tentunya memang ya kita sampai sekarang kita tidak pernah menarik bayaran dari pasien. Tapi kalau misalnya ada lab swasta ya, ada misalnya rumah sakit yang sudah di LUD, yang memang bisa apa ya, memang misalnya untuk memeriksa itu ya, memerlukan belanja modal dan sebagainya, tentunya itu juga harus di lulus. Jadi kami prihatin terus serang aja, di Bandar Lampung sendiri sudah mulai banyak dokter yang terkonfirmasi positif ya, apapun lah penyebabnya, kami merasa prihatin dan juga berharap tidak bertambah lagi jumlah nangkes, nah itu dokter ataupun tenaga kesehatan yang lainnya. Karena kalau sampai itu makin banyak kan mereka nggak bisa kerja, mereka harus isolasi mandiri, sementara jumlah tenaga kesehatan kita itu sangat tambah terbatas. Diakui dokter Aditya, biaya tes swab mahal, hal itu yang membuat lonjakan pasien COVID-19 khususnya di Bandar Lampung. Dia juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan subsidi kepada laboratorium, sehingga bisa memberikan harga yang semurah mungkin. Bila perlu gratis, terutama untuk tenaga kesehatan yang membutuhkan tes PCR secara rutin. Tetaplah sehat, tetaplah bahagia. Berdamailah dengan protokoler kesehatan. Inilah harga terburah yang masih bisa didapat. Di negeri ini, orang biskin dilarang sakit sebab tes swab bagi kaum marginal masih kebatas dogenci. Saya, Polita Dewi, dan tim redaksi, sampai jumpa di news trending berikutnya. Terima kasih telah menonton!